Pemirsa di tengah tragedi yang terjadi dalam sepak bola Indonesia, PSSI akhirnya memutuskan akan menggelar Kongres Luar Biasa. Publik terutama pencinta sepak bola berharap penyelenggaraan KLB harus bebas dari rekayasa. Secara mengejutkan, PSSI akhirnya memutuskan akan menggelar Kongres Luar Biasa atau KLB. Keputusan mempercepat KLB disampaikan Ketua Umum PSSI, Mohamad Iryawan atau Iwan Bule, setelah menggelar rapat bersama 12 anggota EXCO Jumat malam. Executive Committee melaksanakan EXCO Emergency Meeting yang dihadiri oleh 12 anggota EXCO dan memutuskan untuk mempercepat Kongres Biasa Pemilihan melalui mekanisme Kongres Luar Biasa sesuai tahapan aturan organisasi. Sebelumnya ada dua klub Liga 1 yang telah melemparkan wacana untuk segera dilakukan KLB PSSI. Kedua klub tersebut adalah Persebaya Surabaya dan Persis Solo. Keduanya berharap KLB bisa memberi keputusan terhadap kelanjutan kompetisi Liga 1 musim 2022-2023 yang saat ini dibekukan akibat tragedi kanjuruhan. Selain itu, PSSI juga bisa mengikuti rekomendasi TGIPF agar permasalahan sepak bola di Indonesia bisa selesai dan kompetisi yang tertunda saat ini bisa bergulir kembali. Publik pun berharap salah satu hasil KLB membuat semua anggota eksekutif mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas tragedi kanjuruhan. Publik juga berharap penyelenggaran KLB harus bebas dari rekaya saaturan. Kini pertanyaan pun muncul, apakah KLB nanti akan sesuai harapan atau hanya KLB agenda PSSI saja? Kita semua sama, jangan malu, reak apapun itu.